Hai, nama aku Jasa Androku Selendar, dan selamat datang di Flipflop Game Review. Sebelum video pertama sih, aku akan mereview Mega Man X4. Aku akan mereview sesuai dengan story dan gameplay-nya. Sebelum aku memulai untuk mereview story-nya, aku akan menjelaskan kalau misalnya, 1. Reploid itu adalah Android yang baik. 2. Maverick itu adalah Reploid yang sudah menjadi tidak baik. 3. Maverick itu, Maverick Hunter adalah para pemburu Maverick, ya sesuai dengan namanya lah. 4. Replo Force adalah pasukan para Reploid yang dipimpin oleh General. Kita mulai dengan review story-nya, kita lihat. Oke, cerita Mega Man X4 dimulai dengan sosok Misterius yang mencoba memujuk General Replo Force untuk memusuhi Maverick Hunters dan para manusia. Karena ia merasa Maverick Hunters terlalu berpihak pada manusia. Sosok Misterius ini bahkan berkata bahwa Maverick Hunters akan menyiapkan Reploid yang tidak berguna bagi manusia. Awalnya, General tidak percaya. Namun, kekataan orang Misterius itu sudah cukup untuk memasukkan keraguan di hatinya, atas sirkuitnya, atau apapun. Dan terjadilah insiden di Sky Lagoon, di mana diduga penyebab kehancuran Sky Lagoon disebabkan oleh Replo Force. X atau Zero ditugaskan untuk menghentikan kehancuran di Sky Lagoon. Namun, mereka sudah terlambat karena Sky Lagoon sudah tidak bisa ditolong lainnya. Hal ini memaksa X atau Zero melarikan diri ke kota di bawah Sky Lagoon. Sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa kota itu sudah hancur. Mereka bertemu kolonel dari Replo Force yang menyangkal bahwa bukan Replo Force lah yang bertanggung jawab atas penyerangan ini. X atau Zero memintas kolonel berserta anak buahnya untuk menyerahkan senjata dan ikut ke markas Maverick Hunters. Namun, kolonel tersinggung dan berkata, Saat kami menyerahkan senjata kami, adalah ketika kami tidak mampu bertempur lagi. Walaupun X atau Zero sudah memperingatkan kolonel, apabila mereka melakukan hal seperti itu, mereka akan dianggap sebagai Maverick. Namun, kolonel dengan gagahnya berkata, Lakukan susu kamu, Replo Force lebih baik bertempur dan mati daripada membuang harga diri kami. Silahkan anggap kami Maverick kalau itu yang kau mau. Dan kolonel pun pergi. Singkatnya, Replo Force yang dipimpin General ingin membangun negara sendiri. Utopia bagi para Reploid yang bebas dari campur tangan manusia. Apa yang akan dilakukan X atau Zero untuk menyelesaikan masalah ini? Siapakah sosok misterius yang mencoba mengatasi terjadinya peperangan ini? Jawabannya ada di Mega Man X4. Sebenarnya, story Mega Man X4 cukup sederhana. Namun, ada beberapa kejanggalan dalam ceritanya. Yaitu seperti seorang General Replo Force yang sangat barbar dan kasar, tidak berpikir untuk melakukan jalan damai. Mereka sebenarnya bisa membersihkan nama baik mereka dengan menjelaskan baik-baik kalau misalnya bukan mereka yang melakukan penyerangan di Sky Lagoon. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak, kita perang. Kita harus mengangkat harga diri kita. Kita tidak boleh kalah dari para manusia. Ya, itu perlakuan yang harus dilakukan oleh para Android yang diciptakan sebagai seorang General Perang. Begitu. Namun, kalau misalnya tidak melakukan hal seperti itu, mungkin tidak akan ada gamenya kali ya. Kita lanjut ke gameplaynya. Pertama, kita diberikan pilihan untuk memakai X atau Zero. Dan ada sedikit perbedaan dalam story, cutscene, dan gameplaynya. X dan Zero memiliki cara bertarung yang berbeda. X memakai Buster, dan Zero memakai Saber. Ini adalah megaman X pertama, di mana Zero memakai pedangnya secara full. Dan ini juga megaman X pertama, di mana kita memainkan Zero secara full. X bisa melakukan Shark Shot dan Rapid Shot. Zero melakukan combo dengan Z Sabernya. Gameplay megaman X sangat terderana. X untuk melompat, lingkaran untuk dash, kotak untuk menyerang, L1 dan R1 untuk berpindah sejata, dan R2 untuk giga attack. Nanti, setelah mengalahkan boss, kita bisa mendapatkan kemampuan yang mereka miliki. Dan kemampuan yang mereka miliki, adalah kelemahan dari salah satu boss yang ada. Contohnya, apabila kita mengalahkan Web Spider, kita bisa mendapatkan kemampuan webnya. Dan itu adalah kelemahan dari Mushroom. X bisa mendapatkan armor, yang kalau dikumpulkan semua partnya, akan membentuk Fort Armor. Zero tidak mendapatkan armor apa-apa. Mungkin karena dia sudah cukup kuat. Namun kalau kita memakai cheat, maka, Zero akan berubah warna menjadi hitam. Tidak ada perubahan dalam kekuatan, atau apapun. Hanya warnanya saja yang berubah. Dan yang paling keren ada X. Kita melakukan memasukkan cheat code-nya, tahan sampai game dimulai. Lihat bahwa X warnanya sedikit berubah, lalu ke stack Web Slider, dan ambil Light Heart Armor. Maka X akan berubah menjadi Ultimate Armor, dengan kemampuan Dovost Strike yang sangat kuat. Mega Man X4 memiliki cerita yang cukup sederhana, namun bisa dipengerti anak-anak, dan agak sedikit bodoh buat orang dewasa mungkin. Ya, bagiku sih agak bego gitu. Dan Mega Man X4 memiliki gameplay yang solid, sederhana, namun menyenangkan. Lagi Ultimate Armor. Ya, dan... Dari hasil keseluruhannya, aku memberikan nilai 9 dari 10 untuk Mega Man X4. Aku dari Flip Flop Game Review, sampai jumpa di review berikutnya.